Inilah rumah Mbah Tomo, 92 tahun warga desa Gembong Dadi, kecematan Pangkah, kabupaten Tegal yang tak lagi kokoh bangunannya. Sutomo yang biasa dipanggil Mbah Tomo sudah menempati rumah tak layak huni ini sejak 20 tahun lalu. Mbah Tomo hidup sebatang kara sepeninggal istrinya beberapa tahun silam. Di rumahnya, ia ditemani beberapa ekor angsa peliharaan tetangganya yang sering masuk ke rumah Mbah Tomo. Rumah Mbah Tomo juga sangat berdekatan dengan kandang kambing milik tetangganya sehingga nampak kotor. Banyak tetangga Mbah Tomo yang ibah dengan memberikan makanan setiap hari. Meski tidak memiliki anak kandung, Mbah Tomo mengaku masih memiliki sanak saudara yakni keponakan Mbah Tomo namun tinggal di kecematan lain. Mbah Tomo pernah diajak keponakan untuk dirawat namun dia mengaku ingin tinggal sendiri. Mbah Tomo itu ya 92 jalan, lahiran saya menurut ceritanya orang tua saya tahun 1928 ke lahir. Jadi perhitungan saya sampai sekarang ini 92 jalan, kalau sekarang tahun 2020 gitu. Di usia Mbah Tomo yang nyaris satu abad ini selain sudah tidak bisa melihat, pendengarannya pun sudah mulai menurun. Kaki Mbah Tomo juga sulit untuk berjalan. Mbah Tomo kerap ditengok tetangga depan rumahnya yang selalu memberi makanan dan menyiapkan minuman serta mencuci pakaian. Paling tetangga kadang ngasih ya masuk, udah keluar. Kalau makan yang mesti kan kita yang ngurusin, cuman dari orang-orang kadang ngasih, ntar saya ngolah. Dapat itu bantuan biasanya. Kalau buat jalan gimana? Jalan apanya? Gak bisa. Aktivitas sehari-hari? Kan kayak nyuci, ya kita yang nyuci. Melihat juga gak bisa? Lihat gak bisa, itu makan aja. Disodorin, makan. Lampain ikut retean. Kalau mau jalan ya kadang ya merangkang, kadang retean ini. Mbah Tomo pernah bercerita kepada tetangganya, ia ingin ada dermawan yang memperbaiki rumahnya hingga layak ditempati. Mbah Tomo menempati tanah milik orang lain yang lokasi berdekatan dengan tanah magam. Sejumlah relawan pun menggalang donasi untuk merehab rumah Mbah Tomo agar layak huni. Yuli Hermawan, Kompas TV, Tegal.